Selamat sore teman-teman sekalian dari Sud Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya diberikan waktu untuk berbagi bersama dengan tim Sud Media untuk membahas tentang masalah kesehatan. Excited banget sih sebenarnya untuk membahas ini karena momennya lagi Ramadan dan kita membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Sebenarnya kalau di... Aku share screen dulu. Saya kira ini udah kelihatan atau belum ya? Screennya. Sudah kelihatan. Sudah ya, oke. Karena ini jam-jam injuri ya, sebenarnya aku lebih expect untuk partisipannya itu kita banyak interaksi ya. Jadi, kalau teman-teman mau bertanya atau mau lebih interaktif sih aku lebih happy supaya nggak ngantuk juga sambil nunggu buka puasa. Jadi, nggak ada masalah kalau misalnya nanti di tengah penjelasan ada yang mau tanya raise hand atau misalnya open mic, nggak ada masalah ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah, sebenarnya kita bahas dari puasa dari kesehatan. Sebenarnya gimana sih? Tentu saja kalau bagi umat muslim ini sebenarnya wajib ya. Jadi, pasti semua umat muslim ini sudah tahu puasa itu apa. Terus, diatur durasinya berapa lama. Jadi, dia selain menahan lapar sama haus juga menahan hawa nasu dan emosi. Nah, durasinya ini sebenarnya tergantung di mana tempat kita tinggal ya. Karena mengikuti dari mulai terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Biasanya sih kalau di Indonesia sekitar 8 sampai dengan 10 jam kurang lebih. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin bisa lebih ya di negara-negara lain. Nah, tapi di bulan puasa ini puasa ini di orang muslim itu bukan cuma ketika Ramadan aja. Bisa juga dilakukan puasa Daud yang suang seling satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian ada juga puasa Senin-Kamis. Atau kalau ada momen tertentu ada juga umat yang melaksanakan puasa putih. Tapi ada juga yang lagi happening dalam beberapa tahun terakhir ini adalah puasa intermittent atau intermittent fasting. Pasti teman-teman submedia juga udah sering dengar ya untuk intermittent fasting ini ya. Kalau intermittent fasting itu dia jendela makan dan puasanya itu diatur biasanya ada beberapa tahapan gitu. Nah, manfaat puasa itu sendiri sebenarnya baik banget untuk kesehatan. Jadi, karena waktu untuk makannya itu dijaga dan tidak setiap waktu kita bisa makan. Jadi, tentu saja dia berfungsi untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya, dengan catatan khusus yaitu makanannya itu dijaga ya. Jadi, kalau buka puasa itu makanannya nanti kita bahas apa yang baiknya dimakan, apa yang sebaiknya dihindari. Nah, selain menurunkan berat badan, puasa juga otomatis dapat menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kuasa roll, memperbaiki kadar gula darah, kemudian mengurangi resiko penyakit diabetes, dan mengurangi stres. Kenapa sih kok bisa ini semuanya itu didapat dari puasa? Karena ya itu tadi, dengan mengatur jam makan kita sehingga terbatas nih makanan yang kita makan itu juga dapat membuat badan itu mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan pembakaran lemak atau energi yang dibutuhkan itu dari lemak-lemak yang sudah kita tampung. Kemudian, otomatis juga karena kita membatasi jam makan, jadi makanan yang kita asupkan tidak bisa lebih banyak daripada kalau kita tidak berpuasa. Nah, maka dari itu kolesterolnya menurun, kadar gula darahnya menurun, sehingga baik banget untuk menurunkan dan memelihara kesehatan jantung. Terus, ketika puasa juga kita kan disarankan untuk menahan emosi. Jadi, mengurangi stres juga. Hormon kortisolnya menurun sehingga dirasa lebih relax, lebih tenang, kemudian lebih santai. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin puasa, berarti kan nggak ada asupan, makanan, dan minuman ya kalau di bulan Ramadan ini. Tapi, sebenarnya bagus nggak sih? Tubuh tuh oke nggak kalau puasa. Nah, tubuh itu memiliki sistem adaptif ya. Jadi, tubuh kita ini dapat beradaptasi dengan tetap membentuk energi ketika kita berpuasa selama beberapa jam tertentu dengan membakar cadangan energi dari dalam tubuh. Nah, jadi kita ada banyak nih sebenarnya cadangan-cadangan energi yang bisa didapat kalau kita nggak makan. Terus, yang pertama itu dari cadangan gula. Jadi, energi itu utama didapatkan dari pemecahan gula dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, setelah itu, kalau misalnya gulanya udah dicernal, sudah habis, nggak ada lagi gula yang bisa dipakai, nah, tubuh ini baru melakukan pembakaran lemak. Nah, lemaknya itu dibakar supaya jadi energi. Nah, untuk membakar lemak itu, tentu saja kalau masih ada gulanya, kita nggak bisa menggunakan cadangan yang lain dong. Oleh karena itu, kalau pas kita puasa, asupannya sedikit, gulanya sedikit, nah, ini bagus banget supaya sih lemak-lemaknya itu bisa dibakar oleh tubuh menjadi energi dan jadi terjadinya fat loss atau pengurangan lemak. Nah, kemudian, yang tahap ketiga itu terjadinya energi dari pembakaran protein otot. Jadi, didapatnya itu dari protein yang disimpan di otot. Oleh karena itu, kalau kita puasa atau intermittent fasting, itu disarankan tidak terlalu lama. Puasa yang terlalu panjang jamnya atau dilakukan secara berhari-hari, misalnya nggak makan berhari-hari atau dalam kondisi kelaparan, itu kelaparan yang disengaja, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena setelah cadangan makanan energinya dari gula, dari lemak, itu sudah habis, maka yang mulai dibakar adalah otot kita. Jadi, yang tadinya badannya misalnya berbentuk bagus, ada ototnya, lean, terus dia puasanya terlalu lama sehingga menjadi pembakarannya itu dimulai dari protein, lama-lama ototnya itu menyusut. jadinya dia malnutrisi atau bahkan bisa mengganggu sistem dari organ-organ juga. Nah, selanjutnya kalau kita bahas mengenai nutrisi ya, tentu kita maunya itu berat badan dan bentuk badannya itu ideal kan. Tentu teman-teman di submedia kira-kira udah pernah belum nih ngitung BMI atau Basel Metabolic Index-nya diri sendiri kira-kira udah masuk ke tahap yang mana sih yang underweight, normal, overweight, atau obese. Coba, aku mau lihat dulu dong kira-kira ada yang udah pernah mengukur belum nih BMI-nya sendiri. Boleh raise hand yang udah ada yang udah pernah apa namanya menghitung BMI-nya sendiri kira-kira underweight, normal, overweight, atau obese. Atau masih bingung nih caranya. Cara menghitung BMI. Belum pernah masih bingung, oke. Berarti anggap aja belum pernah semua ya. Belum pernah mencoba untuk ngitung. Oke, sekarang boleh diambil nih kalkulator atau kertasnya saya ajarin untuk menghitung BMI. jadi kita tahu nih apa namanya berapa sih BMI-nya sekarang ini dalam kondisinya kayak gimana. Menghitungnya adalah dengan membagi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya teman-teman submedia ini tingginya 170 centimeter itu dalam meter berarti 1,7 ya dikuadratkan. Nah, berat badannya misalnya 50 berarti 50 dibagi 1,7 kuadrat. Nanti kurang lebih didapatkan itu kan hasilnya 14 ya. Nah, 14 itu termasuk yang underweight. Jadi termasuk yang underweight kalau 14. BMI normal atau masa indeks tubuh yang normal itu di antara 18,5 sampai dengan 22,9. Nah, sekarang udah pada ngitung belum ya? Kira-kira termasuk mana nih? Banyakan underweight, normal, overweight, atau bahkan obesitas. Coba ada lagi nggak yang udah ngitung hasilnya apa? Normal, oke. Oke. 21,4 baik-baik. Wow. Normal semua ya submedia kayaknya oke nih. Lifestyle-nya bagus-bagus nih di submedia ya. Oke. Nah, jadi dari BMI ini kita bisa menentukan nih sebenarnya kita hidupnya tuh lifestyle-nya tuh sudah bagus atau belum gitu. Kalau yang sudah normal ini pada Marilyn, Sino, Donna, kemudian Tiara itu udah oke banget. Jadi BMI-nya sudah normal, patut dipertahankan dan harus dilanjutkan healthy lifestyle-nya dengan bagaimana caranya. Kalau yang masih underweight atau overweight atau bahkan obes, itu momen puasa Ramadan ini sebenarnya momen yang bagus banget untuk mulai healthy lifestyle. Kenapa? Karena kita melakukannya tuh bersama-sama loh. Jadi kan ini seperti diet barengan ya. Kalau kegiatan yang dilakukan bersama-sama tentu saja kan lebih ringan ya. Enggak sih? Bisa makannya siang gak ada godaan untuk makan, gak ada godaan untuk nyemil, gak ada godaan untuk makanan yang berlebih. Kayak gitu. Jadi puasa Ramadan ini adalah momentum yang bagus banget untuk teman-teman submedia memulai healthy lifestyle. Gimana caranya? Ini kunci dari makanan sehat itu adalah ini sih. Sebenarnya gampang aja GGL. Bukan GGS ya. Kalau GGS itu kan sinatron ya. Oh, ada yang nanya nanti ini ya. Underweight apakah malah bisa menambah underweight? Oke, nanti aku jelasin ya Mas Fauzan. Nanti aku jelasin tentang underweight. Nah, kuncinya dari menjaga nutrisi sama diet itu adalah yang pertama GGL. Gula, garam, sama lemak. Jadi, kalau kita makan sehari-hari itu ada kadar maksimalnya supaya tubuh itu gak kelebihan atau kekurangan. Baik dari nutrisi maupun gula, garam, sama lemak. Nah, gula itu sendiri maksimalnya adalah 50 gram per orang per hari. Jadi, dilihat dari ini ya, 50 gram per orang per hari. Nah, kalau kita berpuasa, itu berarti kan makannya cuma dibagi dua waktu ya. Dua waktu itu saat berbuka, kemudian saat sahur. Nah, teman-teman submedia ini harus memperhatikan nih, kalau ketika sahur, ada minum teh manis, kemudian ada minum, eh, ada makan kolak, misalnya, atau ada makan dessert. Nah, itu harus dilihat berapa sih kandungan gulanya yang terkandung dari makanan ketika sahur. Nah, ketika berbuka, nanti teman-teman juga mesti batasin. Kalau tadi, misalnya sahur udah minum teh manisnya, itu satu sendok gulanya, kemudian cemilan-cemilan atau makanannya bisa dari, ada nasi juga yang dimakan, itu kan ngandung gula ya, karbohidratnya juga tinggi gitu. Nah, itu kira-kira dua sendok, berarti ketika nanti berbuka, teman-teman itu mesti membatasi asupan gulanya jadi sisa dari yang sahur, yaitu sekitar satu sendok aja. Nah, atau sebaliknya, ketika sahur, misalnya makannya cuman dikit aja, cuman minum teh manis aja sama telur gitu, misalnya, atau roti. Nah, nanti pas berbuka, itu bisa, maksimal itu adalah tiga sendok gula. gitu. Jadi, gulanya itu 4 sendok makan, kemudian garamnya itu hanya 1 sendok teh, atau sekitar 5 gram per orang per hari. Nah, ini jumlahnya bisa didapat dari bukan hanya makanan atau minuman ya, tapi, maksudnya bukan hanya dari minuman yang ringan, tapi bisa juga dari makanan kayak gula, eh, makanan dari makan berat sama makan ringan, seperti dessert, atau enggak cemilan. Nah, itu diperhatikan tuh, biasanya kita kalau beli makanan kan dibalik bungkusnya tuh ada ini, keterangan ya, jumlah garamnya tuh berapa per kemasan. Nah, itu teman-teman bisa lihat, lalu dihitung, oh, ternyata sehari ini sudah misalnya 1 gram atau 2 gram. Maksimal hanya 5 gram garam per hari. Nah, untuk lemaknya sendiri atau minyak, ini batasnya adalah 67 gram per orang per hari, atau sekitar 5 sendok makan per hari. Jadi, makan yang digoreng dengan minyak banyak dan panas, itu sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena penyerapan minyak di bahan yang kita goreng, kita makan itu, ternyata lebih dari, bisa lebih dari 5 sendok makan dalam sekali asup. Jadi, sebaiknya kalau kita mau hidup sehat, baik yang underweight ataupun overweight, itu makanannya dilakukan adalah dengan tidak digoreng dengan deep fried atau minyak yang banyak, tetapi bisa direbus, bisa dipukus, bisa ditumis, maksimal penggunaan minyaknya adalah 5 sendok makan per hari. Kalau menumis kan biasanya cuma 2 atau 3 sendok makan, jadi tidak perlu banyak-banyak. Next, kalau dulu kita sering dengarkan berbukalah dengan yang manis, boleh pakai makanan yang manis, mungkin sama temannya yang manis, buka bareng, gitu kan. Tapi kalau sekarang untuk kesehatan yang lebih baik, berbukalah dengan yang baik. jadi selain memperhatikan jumlah makanan yang kita asup, kita perhatikan juga isinya. Nah, di sini ada panduan piring makan. Jadi dari kemenkes pun sudah merilis bahwa ini adalah panduan untuk kita makan. Dalam satu piring itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu seperempat karbohidrat, bisa berupa nasi, kentang, gandum, kemudian misalnya roti, kemudian seperempatnya lagi adalah protein, baik dari hewani maupun nabati, dari tumbuhan ataupun hewan, kemudian separoknya atau setengahnya itu adalah serat. Nah, serat ini bisa didapat dari sayuran dan bebuahan. Kemudian setelah jumlahnya dihitung atau diatur, kita juga perlu memperhatikan kandungan di dalamnya. Jadi yang tadi, hindari makanan dan minuman yang tinggi gula. Nah, ini dari sini bisa dilihat juga yang tadi kan 50 miligram per orang per hari, kemudian garamnya 5 gram per orang per hari, dan lemaknya hanya maksimal 5 sendok makan per hari. Jadi, ketika kita berpuasa, ketika sebenarnya nggak puasa juga harusnya sih makannya kayak gini ya. Kalau lepas nanti bulan puasa juga harusnya sih kayak gini. Supaya nanti pas selesai bulan Ramadan itu bukan lebaran ya, tapi kita hanya badannya tuh bagus, jadi nggak lebih lebar dari ketika sebelum berpuasa. Nah, makanlah dengan panduan seperti ini, ketika berbuka puasa, hindari makanan yang banyak lemaknya terlalu pedas dan terlalu tinggi garam karena apa? Biasanya kan karena perut kosong itu asam lambungnya kalau dikasih makanan itu langsung keluar ya. Jadi asam lambung itu akan bereaksi jika ada makanan yang masuk lambung. Nah, kalau kita makannya itu terlalu banyak minyak atau terlalu pedas, itu asam lambung yang dikeluarkan itu jadi lebih banyak daripada biasanya, sehingga terjadi efek gastritis atau dispeptia atau sakit mah. Biasanya jadi perutnya begah, kayak kembung banget nih perutnya kok nggak enak ya, padahal makannya cuman sedikit, cuman lima biji gorengan gitu, tapi tahu isi pedas. Nah, itu ya tentu saja asam lambungnya naik ya. Nah, kemudian ketika kita berpuasa, itu memang disarankan untuk minum ya, minum air yang cukup menghindari dehidrasi. Kalau pada, sebenarnya kalau untuk kebutuhan air itu dilihat dari kondisi masing-masing ya. Misalnya ada yang sakit ginjal atau sakit jantung itu tentu saja kebutuhan airnya kan dibedain dari delapan gelas per hari. Tapi kalau untuk orang normal, teman-teman sub-media nggak ada masalah kesehatan, disarankan untuk minum delapan gelas sehari. Ini pembagiannya bisa diminum ketika berbuka, kemudian dilanjutkan pas waktu makan malam, jangan lupa minum air. Airnya, airnya itu bisa juga didapat dari jus buah ya, jus buah murni tanpa gula, atau misalnya minum teh atau minum kopi, yang suka minum kopi, itu nggak masalah, tapi disarankan untuk minum air putih lebih banyak daripada minuman air yang berwarna dan berasa. kemudian olahraga nih, mungkin masih banyak yang bingung kalau puasa itu sebenarnya boleh olahraga atau nggak, terus abis itu olahraga apa aja yang harusnya dilakukan ketika berpuasa. Nah, nggak perlu khawatir ketika kita berpuasa, itu sebenarnya boleh banget berolahraga. Tentu saja ada catatan-catatannya ya, kalau berolahraga. Nah, si bulan puasa ini, bulan Ramadan ini juga momentum yang bagus banget untuk teman-teman yang tadinya nggak pernah olahraga untuk mulai olahraga. Kenapa? Karena kita bisa melakukan olahraganya juga bersama-sama nih sama teman-teman yang lain. Jadi, misalnya, barengan yuk, kan ini lagi puasa, sebelum buka puasa kita olahraga bareng. Nah, itu kan terasa lebih menyenangkan ya olahraga yang bersama-sama. Kalau untuk orang yang belum pernah berolahraga, dimulanya dari pelan-pelan dulu aja. Nah, jadi, untuk physical activity atau membentuk healthy lifestyle dari olahraga itu sendiri, kita tuh perlu menentukan tujuan sebenarnya. Kalau tadi ada yang overweight, ada yang underweight, tentu tujuannya kan untuk memiliki tubuh yang ideal ya. Jadi, BMI-nya lebih ke arah normal. tentu kan tujuan yang baik. Tentu kan tujuan yang ringkas, yang realistik, kemudian yang mudah dicapai. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ada yang overweight atau bahkan obes, terus tujuannya adalah mau menurunkan berat badan 14 kilo dalam sebulan. Tentu saja itu kan nggak realistik ya dan tidak bagus. Jadi, jangan ditentukan seperti itu. Tapi, tujuannya adalah menurunkan berat badan yang baik, yang bisa ditolerkan oleh tubuh. Berapa sih sebenarnya penurunan berat badan yang baik? Itu adalah sekitar 500 gram per minggu atau 2 kilo per bulan ya. Jadi, kalau ada iklan-iklan di Instagram yang menurunkan berat badan 10 kilo per bulan itu di-skip aja ya teman-teman ya. Karena sangat-sangat tidak realistis dan tidak baik untuk sehatan. Terus, bagaimana sih mulai olahraga yang bagus? Nah, kita start low and go slow. mungkin di sini teman-teman media ada yang udah sering olahraga ya atau ada yang atlet mungkin, profesional atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu boleh raise hand yang udah sering olahraga, mungkin boleh disebutkan olahraganya apa? ada nggak yang profesional atlet atau yang rutin saya rutin lari di GBK gitu misalnya GBK nightrunners atau badminton oke soon atlet pingpong wow keren banget nih pingpong renang wow seger ya kalau lagi pasar renang ya lari oke anak nightrun nih kayaknya di GBK nih oke wow good ya ternyata aktif juga nih teman-teman submedia untuk berolahraga ini sebenarnya udah bagus banget base-nya karena olahraga yang dilakukan ini bukan sesuatu yang ekstrim ya atlet esport oke ini agak lain ya kalau atlet esportnya tapi berprestasi ya mungkin bisa menang kompetisi ya oke bagus nih kalau udah mulai ada kebiasaan untuk olahraga mungkin satu sama lain nanti bisa saling mempengaruhi ya karena olahraga itu sebenarnya sesuatu kegiatan yang positif yang bisa ditularkan ke teman-temannya dan bisa jadi bugar bersama ya jadi bisa dibikin klub badminton misalnya setelah buka puasa badmintonan bareng atau sebelum buka puasa lari bareng di GBK gitu kan jadi lebih sehat nih circle-nya di submedia ini sebenarnya udah bagus banget untuk kita membentuk apa habit olahraga yang baik nah kalau teman-teman yang belum pernah olahraga itu boleh dimulai dengan yang low dan slow jadi apa sih start low go slow itu bisa dimulai dari jalan aja setiap hari gitu jalan setiap hari 30 menit minimal kilometernya gak usah ditetapkan gak usah dipatok berapa tapi jalan aja 30 menit dengan pace tertentu atau kecepatan tertentu gak usah cepat-cepat bukan lari ya jadi jalan aja biasa nah kemudian dilakukannya selama rutin 5 kali dalam seminggu ini dilakukan sebulan selama berpuasa dapat menjadikan momen permulaan yang baik supaya ke depannya bisa lebih rutin lagi ketika olahraga nah kalau misalnya teman-teman sudah mulai terbiasa nih badannya seminggu ini saya udah jalan nih 30 menit sebelum berbuka 30 menit udah jalan udah oke nah nanti intensitasnya itu bisa ditambah jadi misalnya waktunya dinaikkan jalannya jadi misalnya 45 menit atau kilometernya nanti tadinya misalnya 30 menit 3 kilo nanti bisa mulai ditambah jadi 4 kilo 5 kilo kayak gitu baiknya sih kan sekarang tuh banyak ya smartwatch ya yang bisa memonitor berapa lama kita berolahraga kemudian berapa kilometer kita berjalan nah dari situ bisa memantau nih teman-teman kira-kira progresnya ketika berolahraga bagaimana ketika sudah mulai terbiasa badan itu untuk berolahraga biasanya tuh kita sayai 30 menit kok gak ada rasa capek ya itu bagus banget karena artinya tubuh kita sudah mulai memori ototnya tuh udah ada jadi sudah mulai terbiasa dan bisa dinaikin lagi olahraganya menjadi lebih tinggi intensitasnya waktunya dinaikkan atau kilometernya ditambah atau bahkan kalau memang sudah terbiasa lari bisa di fasenya bisa dinaikkan dengan target tertentu bisa juga olahraganya mulai ke yang high intensity nah ini kan kalau lari itu termasuk kardiovaskular ya badminton juga olahraga kompetisi itu kan rata-rata adalah kardiovaskular training nah teman-teman juga bisa mengkombinasikan alternate trainingnya dengan weight training atau strength training itu contohnya adalah angkat beban angkat beban hidup ya itu gak termasuk sih sebenarnya ini angkat beban pakai menggunakan dumbbell atau misalnya di gym bisa menggunakan alat-alat di gym kalau pengangkatan tentu aja ada tekniknya sama dimulai dari yang paling ringan dulu nih bebannya nanti kalau sudah terbiasa tubuhnya baru mengangkat dengan beban yang lebih berat atau progressive overload tentu saya dibantu pengawasan dengan PT ya atau personal trainer atau misalnya teman-teman yang udah sering nge-gym juga itu bisa meminta bantuan nah nanti bergantian olahraganya jadi misalnya dalam satu hari itu olahraganya 40 menit dia weight training 15 menitnya kardiovaskular yaitu jalan aja ringan nah kenapa harus alternate training ini metode ini dibuktikan ternyata dengan alternate training kita dapat menggunakan otot lebih baik pembakaran lemaknya lebih optimal kemudian meningkatkan daya tahan sama mencegah cedera jadi nggak nggak hanya satu otot yang digunakan atau otot tertentu aja yang dipakai tapi juga menggunakan otot-otot di tubuh bagian lainnya kalau di weight training kan kita bisa upper body training lower body training bisa juga membentuk otot tertentu nah nanti dikombinasikan dengan kardiovaskular yang lain kemudian kalau teman-teman udah mulai terbiasa olahraga biasanya kita sarankan untuk rest day jadi nggak melulu ketika sudah olahraga berat misalnya angka hari ini leg day dengan berat yang cukup tinggi cukup berat besoknya better to have a rest jadi biarkan otot-ototnya itu beristirahat recovery pembentukan otot juga dan tidurnya disarankan untuk tidur yang waktunya itu teratur tidur cukup minima 8 jam sehari agar ototnya terbentuk nah hal ini bukan cuma perlu dilakukan oleh orang yang obesitas tapi orang dengan underweight atau orang yang mau membentuk otot itu bagus banget melakukan olahraga ini kombinasi antara kardiofaskular dengan weight training kemudian dibantu nanti support dengan nutrisi dari makanannya itu sangat-sangat bagus sekali supaya teman-teman bisa menaikkan masa otot jadi badannya nggak kerempeng lagi nggak kurus biasanya kan kalau orang underweight itu badannya kurus banget ya ototnya nggak ada tapi kalau dengan alternate olahraga ini kardiofaskular dan strength training itu teman-teman bisa lebih tercapai bentuk ototnya yang bagus karena dibentuk dari olahraga nah kapan sih sebenarnya olahraga yang bagus tentu saja kalau pas lagi puasa itu kan sekarang ini kan panas banget ya di Jakarta mostly teman-teman media di Jakarta mungkin ya atau ada di daerah lain Jakarta hari ini merupakan hari terpanas ya menurut perkiraan BMKG dari terpanasnya itu dari jam 11 sampai jam 4 sore nah tingkat UV-nya itu udah sampai ke level 14 which is kalau di indikator itu warnanya udah ungu udah tinggi banget disaranin kita nggak keluar rumah nih di jam-jam 11 sampai jam 4 sore karena tingkat UV-nya itu tinggi banget pakai baiknya sih pakai baju yang UV protection menggunakan sunscreen walaupun berada di dalam ruangan walaupun bekerjanya di dalam ruangan beraset tapi kan sinari UV itu bisa tembus dari jendela ada juga UVB dari layar komputer atau layar iPad yang dipakai jadi tetap gunakan sun protection ketika kondisinya lagi ekstrim cuaca ekstrim seperti ini ya nah kalau kita lagi berpuasa untuk berolahraga pun disaranin olahraganya di sore hari ketika cuacanya sudah tidak begitu panas udaranya sudah sudah turun suhunya sudah turun kemudian ada angin sepoi-sepoi atau olahraga di dalam ruangan dengan AC itu juga nggak masalah boleh banget dilakukan jadi bisa dilakukan misalnya 1 jam 2 jam menjelang berbuka olahraga tadi kardiofas kelar dengan weight training atau kalau yang baru mau mulai lari aja jalan aja dulu 30 menit itu bagus banget atau kalau misalnya teman-teman nggak bisa dok ini kan sampai jam 5 kita masih kerja nih oke nggak ada masalah tidak ada masalah untuk berolahraga kapanpun itu bisa dilakukan jadi teman-teman bisa olahraga itu setelah berbuka puasa 2 jam setelah makan berat kenapa harus dijeda karena ketika kita makan itu kan organ dalam kita usus-usus itu kan membutuhkan energi ya untuk mengolah makanan terus lambung juga masih full nih waktu pengosongan lambung sekitar 2 jam nah teman-teman disarankan untuk tunggu dulu sampai satu sistem selesai bekerja baru diberikan kegiatan lain supaya sistem tubuh yang lain itu bisa melakukan kerjanya dengan baik jangan sampai nanti pas habis buka puasa udah makan makan nasi padang gitu udah enak terus langsung ikut zumba nah yang ada nanti gumoh ya bukannya sehat malah gumoh malah kapok nggak mau olahraga lagi better kalau olahraga setelah makan itu diberi jeda 2 jam supaya bisa memberikan waktu usus kita ber mencerna sudah selesai bekerja baru dikasih tugas yang lain nah kemudian kalau olahraga itu baiknya adalah konsisten konsisten is the key jadi selama 1 bulan ini kita sudah olahraga rutin dilanjutkan lagi nih sampai bulan-bulan berikutnya kegiatannya bisa ditambah bisa olahraganya bisa divariasikan tadi misalnya ada atlet badminton ikut apa namanya teman-teman yang ikut badminton kemudian minggu berikutnya bisa latihan pingpong bisa berenang bareng di akuati bisa juga lari di GBK nah jadi macam-macam olahraganya yang dilakukan tapi konsisten tetap berolahraga kita coba-coba olahraga juga nanti akan bisa mendapatkan pengalaman dan menentukan kira-kira lebih nyaman di olahraga mana yang bisa dilakukan secara kontinu atau terus-menerus karena olahraga itu tidak ada batasan usia jadi bisa dilakukan sampai kita tua dan sebaiknya memang orang tua juga tetap diberikan waktu untuk olahraga supaya tidak osteoporosis kemudian ototnya juga tidak distrofi atau berkurang masa ototnya jadi bisa tetap melakukan aktivitas dengan baik kalau di luar negeri itu banyak orang tua yang tetap melakukan weight training kalau di Indonesia mungkin masih sering orang yang kayak kalau tua itu jangan ngangkat-ngangkat berat tentu aja ngangkat beratnya dengan teknik tertentu jadi ototnya itu tetap ada walaupun sudah tua tapi badannya tetap firm tetap lean aktivitasnya juga bisa lebih baik lifelongnya juga lifetimenya udah lebih panjang bisa 70 tahun masih bisa naik kereta masih bisa bawa-bawa beban belanja gitu kalau di Indonesia edukasinya yang dulu-dulu orang tua itu jangan ngangkat beban sebenarnya ternyata dengan memberikan beban ketika olahraga seperti angkat barbel atau weight lift itu memberikan efek yang bagus untuk otot dan tulang jadi kita tidak mudah osteoporosis gitu kalau sudah menjaga nutrisi kemudian berolahraga dengan baik dan konsistensi dijaga sebenarnya 3 bulan pertama itu adalah momen-momen dimana kita menentukan habit jadi terbentuk habit itu di 3 bulan pertama setelah teman-teman struggle di 3 bulan pertama itu tuh ke depannya akan lebih mudah jadi kalau yang belum pernah berolahraga terus baru mulai olahraga terus abis itu bosen jangan dulu jangan stop sekarang lakukan dulu aja cari teman-teman yang lain yang punya olahraga yang seru join dulu cari dimana olahraga yang bisa dilakukan karena 3 bulan pertama itu adalah waktu crucial atau kita bilang golden period untuk menentukan habit jadi mulai healthy lifestyle itu di 3 bulan pertama gitu nah tuh udah deh sampai sini ya biar gak ngantuk atau udah baca banyak ya jadi biar gak ngantuk nih saya sih sudah nih selesai untuk materinya tapi teman-teman saya harap ada pertanyaan jadi kita bisa interaksi supaya gak ngantuk menjelang berbuka masih kira-kira 2 jam lagi silahkan Mbak Sani saya kembalikan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati